Empat relawan badan amal World Central Kitchen tewas diduga terkena serangan Israel yang menghantam mobil mereka pada Senin 1 April 2024 malam. Saat itu, mereka baru saja mengirimkan makanan dan bantuan lainnya ke pengungsian di Gaza Utara. Diketahui bantuan makanan yang diangkut kapal dari Siprus tiba beberapa jam sebelumnya. Jenazah mereka pun diselamatkan oleh petugas medis Bulan Sabit Merah Palestina yang merupakan tim pembawa bantuan dari kapal tersebut. Jenazah mereka kemudian dievakuasi ke rumah sakit Martir Al-Aqsa di Dair Al-Balah, Gaza Tengah. Tiga dari empat relawan tersebut berkewarga negaraan Inggris, Australia, dan Polandia namun kewarga negaraan relawan keempat belum diketahui. Ada pun kapal bantuan yang tiba pada Senin, membawa sekitar 400 ton makanan dan bantuan lainnya dari Uni Emirat Arab dan World Central Kitchen. Militer Israel pun terlibat dalam mengatur pengiriman bantuan ini sebab jalur laut menjadi cara baru untuk menyalurkan bantuan. Di samping itu, serangan yang menewaskan empat relawan terjadi beberapa jam setelah pasukan Israel mengakhiri serangan dua minggu di rumah sakit Al-Shifa. Lebih lanjut, militer Israel mengatakan bahwa mereka tengah menyelidiki serangan yang menewaskan empat relawan ini. Terima kasih telah menonton!